Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Ini saya melakukan Pembibitan kecambah kelapa sawit Ini saya semai atau saya kecambahkan Mulai dari kecambah belum sampai satu bulan Ini baru mulai kemarin tanggal 13 Desember Saya kecambahkan Berarti tanggal 13 Januari nanti baru satu bulan Nah ini pertumbuhannya Sangat bagus Ini kemarin pada saat Saya akan melakukan penyemayan Atau mengecambahkannya Saya menggunakan Pupuk Eco Farming Slow Release Sudah hampir satu bulan Jadi sekarang saya juga akan memupukkan kembali Terhadap kecambah-kecambah sawit ini Dengan menggunakan pupuk Eco Farming Slow Release Nah ini dia pupuknya Karena dia masih kecil Kita akan menaburkan saja Jadi tidak perlu kita tanamkan Sekali sawit sudah kita lakukan penanaman di media tanah yang luas atau di kebun Ini pupuknya Ini pupuknya Dan kita tabur Di permukaan Kecambah sawit Nah ini sudah Sudah yang dua daunnya Ini Besar-besar Ini dia Subur Jadi Besar-besar dia guys Ternyata bisa juga kita gunakan untuk Pembibitan Untuk kecambah Oke Saya akan Mengaplikasikan dulu Pupuk Eco Farming Slow Release Karena ini organik Awalnya saya juga coba-coba Apakah ini Bisa untuk Kecambah Apakah menyebabkan Kecambah kita mati Ternyata rupanya malah Tambah subur Oke Bisa kita koyak Karena ini Bungkusnya hanya menggunakan Kertas Jadi bisa kita Tabur ya Kemarin saya Sebelum Hanya menabur Seperti ini juga guys Nah Saudara-saudara Kita taburkan Di permukaan Tapi kalau ini Tidak Karena ini bahan Organik Tepuk organik Jadi lebih praktis Ini belum sampai Satu bulan nih Saya kecambahkan Nanti kita lihat lagi Perkembangannya Satu bulan ke depan Sudah seperti apa Dan sebesar apa Nih Hukup Kita tabur Begini saja Kemarin pun Saya tabur Begini juga Pada saat saya Mengecambahkan Kecambah sawit ini Untuk saya tabur Saya jadi medianya Seperti ini Alhamdulillah Setelah Belum sampai Satu bulan Saya kecambahkan Hasilnya Sangat memuaskan Oke Bagi Saudara-saudara Yang ingin Mencoba Silakan Menggunakan Kupuk Ecoparming Slow Release Selain untuk Semua jenis Tanaman keras Yang berbuah Bisa juga Kita gunakan Untuk Melakukan Pembibitan Tanaman Jenis Tanaman keras Berbatang keras Yang berbuah Oke Hanya itu Yang bisa Saya sampaikan Pada kesempatan Ini Lebih Dan kurang Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goberka Noribah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati